Sementara itu, pemirsa Tabanan kembali melaporkan tambahan kasus COVID-19 pada Minggu 9 Agustus 2020. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan sehari sebelumnya. Dari data perkembangan COVID-19, terjadi penambahan transmisi lokal yang jumlahnya mencapai 9 orang. Dari jumlah tersebut, 4 orang di antaranya adalah klaster keluarga di Desa Dau Puri, Kecamatan Marge. Salah satunya adalah Balita berusia 2 tahun. Keempatnya, terkonfirmasi positif COVID-19 setelah sebelumnya menjalani swab tes. Salah satu keluarga mereka yang bekerja sebagai perawat di BRSU Tabanan telah dinyatakan positif lebih dulu. Beruntung keempat pasien positif baru tersebut tidak ada gejala, sehingga hanya dilakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan, namun tetap dalam pengawasan gegus tugas gotong royong desa setempat. Jurubicara GTPP Tabanan Iputudian Setiawan, Zeizin Ketua Harian GTPP Tabanan Igede Susile, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penambahan kasus transmisi lokal. Diakuinya, angka kasus selama 2 hari belakangan ini terus meningkat. Selain merupakan hasil tracing dari pasien positif sebelumnya, juga ada pasien positif baru yang memang baru ketahui setelah dilakukan screening saat ingin berobat lantaran gejala demam, batuk, dan sesak. Semua kasus terkonfirmasi positif COVID-19 baru sudah ditangani oleh gegus tugas. Ada yang menjalani karantina mandiri, ada juga yang isolasi di UPTDRS Nyiddah. Selain pasien yang merupakan kluster keluarga dari desa Dauh Puri Marge, 5 pasien lainnya yakni 2 orang dari desa Mangeste Penabel, dan masing-masing 1 orang dari desa Abiantuung Kediri, desa Penatahan, dan desa Dajan Peken. Selain 1 orang balita berusia 2 tahun, pasien positif baru kali ini berusia mulai dari 23 tahun sampai dengan 81 tahun. Puspawati Bali Post melaporkan, Puspawati Bali Post melaporkan,